Hai tempe saya sudah jadi ini yang dari daun pisang ini yang dari daun pisang ini yang saya buat dari plastik apa kabar semuanya welcome back to my channel ketemu lagi dengan Yuli japung teman-teman hari ini saya mau bikin tempe teman-teman ya tapi kita butuh proses dulu semuanya ini satu kilo kedelai dan saya akan cuci bersih dan ikuti saya Bagaimana cara proses pembuatan tempe oke teman-teman ya dan ini ini akan saya cuci bersih teman-teman saya cuci bersih dan setelah ini saya akan rebus dia sekitar 8 menit teman-teman ya saya tidak perlu lama-lama untuk merebus kedelainya ini setelah itu kita tutup setelah kita rebus kita biarkan semalam tuntuk dan besok padi kita bersihkan lagi ya teman-teman ya ini saat cuci bersih kedelainya kalau kita bikin tempe lalu setelah saya cuci bersih teman-teman ini airnya saya kasih segini ya teman-teman ya dan akan sekarang saya rebus teman-teman teman-teman ini sudah saya hidupkan apinya dan sekarang saya akan rebus dia sampai dia mendidih dan nanti akan saya biarkan 8 jam atau semalam suntuk dan besok pagi kita akan lanjut prosesnya lagi teman-teman ya Nah teman-teman ini sekarang sudah mendidih ya dan akan saya matiin kompornya ini tetap saya tutup saya matiin kompornya dan ini sudah mati saya biarkan semalam suntuk besok pagi kita lanjutkan membersihkan kedelainya teman-teman ya Nah teman-teman ini kedelai semalam ya dan sekarang mau saya cuci teman-teman ini mau saya cuci sampai bersih sampai kulitnya teman-teman ini yang sudah sebelumnya sudah lepas dan lepas dan pokoknya ini diunyat-unyat dan ini akhirnya mau saya ambil buat nyiram tanaman sekalian kita bikin tempe akhirnya dimanfaatkan buat nyiram tanaman ini kita cuci sampai bersih teman-teman ya kalau videonya panjang banget ini saya skip-skip aja yang nyuci kedelainya yang penting kedelainya itu bersih dan terbelah jadi dua sampai kulitnya hilang teman-teman teman-teman ini yang sudah sebelumnya sudah saya cuci bolak-balik ya ini tapi ampasnya dia masih dan ini harus saya cuci lagi teman-teman ya saya cuci sampai dia benar-benar bersih ini akhir cucian bulan-bulan tanaman nah ini saya cuci lagi teman-teman ya saya cuci sampai benar-benar bersih kulitnya harus cuci bolak-balik bolak-balik ya akhirnya saya masukkan ke ember buat nyiram tanaman jadi masih saya pelocokin kulitnya kulitnya tak pelocok ini teman-teman ini sudah bersih ya dan ini saya kasih air lagi dan akan saya rebus lagi cukup lima menit aja teman-teman ya ini cukup saya rebus karena ini airnya sudah bening ya airnya tuh sudah bening teman-teman dan ini petirnya sudah putih ya setelah lagi akan saya buang ke kebun saya teman-teman ini saya rebus ya saya rebus cukup sampai mendidih saja dan setelah itu saya angkat dan akan saya tiriskan teman-teman teman-teman ini sudah mendidih ya dan ini saya tuang airnya saya tiriskan teman-teman ya panas nah teman-teman ini langkah selanjutnya untuk mengeringkan kedelainya ini teman-teman ya saya akan panaskan wajan teflon yang pastikan tidak ada minyaknya teman-teman ya bersih ya nah ini teflonnya udah panas teman-teman dan saya akan keluarkan ini untuk mengeringkan airnya ya dan jangan sampai gosong teman-teman ya karena ini cuma buat mengeringkan airnya saja ini wajannya jangan sampai ada minyak ya teman-teman ya dipastikan harus bersih ya bikin tempe itu sepertinya kayak barang sepele teman-teman tapi bikin tempe itu sesuatu yang sangat kita jelimet harus bersih dan nah teman-teman ini setelah airnya kering ya kita akan dinginkan dinampan sampai dia benar-benar dingin teman-teman ya dan ikuti proses selanjutnya bikin tempe itu jelimet harus telaten teman-teman kita dinginkan sampai benar-benar dingin kedelainya teman-teman ya baru kita proses peragian kalau sudah benar-benar dingin tempe ini saya akan menggunakan daun pisang ya tapi di sini daun pisangnya itu sudah di freezer mereka nggak punya yang fresh jadinya ini nanti akan saya lap semuanya teman-teman ya setelah ini esnya meleleh teman-teman ya saya membuat tempe dari daun pisang yang sudah di frozen teman-teman ya atau yang sudah dimasukkan di freezer ya teman-teman ini kedelainya sudah dingin ya dan sekarang saya akan melakukan proses peragian ini untuk satu kilo kedelai saya akan menggunakan ragi tempenya satu sendok makan teman-teman ya dan pastikan ini sendoknya kering teman-teman ya satu sendok makan seperti ini teman-teman ya satu sendok makan cur boleh peres boleh seperti ini satu satu sendok makan ini ya lalu saya campur dengan tepung beras teman-teman saya campur dengan tepung beras dua sendok makan teman-teman ya ini kelihatan ya ini untuk satu kilo kedelai teman-teman ya lalu ini kita aduk kita campur sampai setelah semua tercampur rata saya akan taburkan ini saya akan buat separoh saya menggunakan plastik dan separoh saya menggunakan daun pisang teman-teman karena di sini itu daun pisang itu mahal dan saya tidak dapat yang fresh teman-teman daun pisangnya semua sudah frozen daun pisang ya gitu-gitu aja untung-untung dapat teman-teman untuk pembungkusan teman-teman ini menurut selera kita masing-masing ya teman-teman mau menggunakan tangan tidak apa-apa karena tangan saya sudah cuci bersih ya teman-teman ya untuk pembungkusan ini karena saya ini saya makan sendiri teman-teman ya saya akan bikin sekali ambil buat saya makan sendiri itu habis teman-teman ya jadinya semua itu masih fresh kan lebih enak ya nah dibungkus seperti ini teman-teman teman-teman kelihatan kan ya lalu kita lipat seperti ini seperti ini teman-teman ya nah seperti ini ini akan saya bungkus sampai selesai teman-teman ya ini saya menghemat daun teman-teman karena ini saya makan sendiri teman-teman ini untuk pembungkusan daun pisang yang terakhir ya teman-teman ya ini semoga saja berhasil teman-teman ya ini pertama kalinya saya bikin tempe dari daun pisang yang sudah di freezer teman-teman ya daun pisang frozen seperti ini teman-teman ya harus penuh kesabaran teman-teman ini seperti ini ya ini dari plastik teman-teman ya yang dari plastik ini karena saya konsumsi sendiri jadinya saya membuat yang dari plastik cukup satu kali makan buat saya sendiri teman-teman kalau sewaktu-waktu pingin tempe saya akan bungkusin sampai selesai teman-teman ya ini saya menggunakan plastik cukup nah teman-teman ini semuanya sudah jadi semua ya yang sudah saya bungkusin semuanya jadi satu dua tiga empat yang plastik semua jadi 8 bungkus teman-teman ya dan sekarang akan saya kasih bolong-bolong kasih lubang ya teman-teman ya semuanya ini saya kasih lubang nah sampai selesai ya teman-teman ini sekarang yang daunnya teman-teman ya saya lubangin juga tapi saya tidak bisa dibolak-balik teman-teman karena dia akan berantakan kalau kita bolak-balik ya tapi kalau teman-teman bisa dibolak-balik tidak apa-apa seperti ini ya dan ini akan saya saya bolongin seperti ini sampai selesai teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ya semuanya ya nah ini dia teman-teman tempenya yang saya bungkus sama daun pisang dan itu yang saya bungkus pakai plastik ini saya tutup sama kain teman-teman ya kita tunggu sampai besok siang teman-teman ya bagaimana bentuknya besok antara daun pisang dan yang di plastik teman-teman ya nah teman-teman ini dia tempe saya ya sudah jadi semuanya teman-teman yang kemarin dan ini yang di plastik teman-teman ini sudah benar-benar putih ya sudah benar-benar jadi teman-teman ini tempe saya dan ini yang di daun pisang nanti akan saya buka yang di daun pisang teman-teman nah ini yang di daun pisang teman-teman ya ini tadi pagi itu sekitar jam 3 pagi saya bangun karena dia saya tutup pakai ini kain ya jadinya saya buka karena saya ingat semalam itu sudah saya ini saya lihat itu dia sudah jadi tempenya ya dan ini yang dari daun pisang teman-teman teman-teman wow cantik banget tuh nah ini perbedaan yang dari daun pisang sama yang di plastik teman-teman ya nih seperti ini ya ini yang di daun pisang tuh teman-teman ya dan ini yang di plastik teman-teman ya bagus banget teman-teman saya senang banget ini pertama kali pengalaman saya bikin tempe dari daun pisang di Australia ya nah ini lagi teman-teman ini saya buka lagi ya ini cantik seperti ini ya teman-teman ya tuh lihat nah teman-teman cukup sampai disini saja untuk video saya kali ini thank you for watching Yuli Japung channel have a good day salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman ya ini untuk pengalaman saya bikin daun bikin tempe dari daun pisang di Melbourne di Australia teman-teman ya teman-teman selamat mencoba resep dari saya cara bikin tempe dari daun pisang terima kasih terima kasih terima kasih